Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang ini kita akan membongkar rahasia yang kemarin kita bahas Yaitu tentang durian duri hitam Kenapa sih? Perlu kita bahas karena banyak pertanyaan menanyakan tentang Gimana sih resepnya bisa kayak gini? Bisa berdua lebat kayak gini? Ini jelas luar biasa Umur baru 4 tahun Ini lebat kayak gini Ya Kemarin saya bilang ini 10 Ternyata sudah diambil 2 atau 12 Tapi yang lebih ngeri lagi Lihat Di sana ada pentil yang masih 4, 5 Ngeri Ada lagi bunga di sini Bunga Ya Ini luar biasa Ini bertahap Dalam artian apa? Ini bisa lebih dari 20 perkiraan saya dengan menghitung pentil bunga yang jadi Dan kelihatannya jadi karena Melihat kemarin dari pentil menjadi buah itu jarang sekali yang rontok Nah bayangkan ini sudah sukses membuahkan buah lebat Karena jarangnya merontok baik bunga maupun buahnya Dan ini pertama kali berbuah Apa sih sebenarnya suksesnya? Mari kita bahas satu persatu Lihat Ini durian OC yang berkaki ganda atau berkaki tiga Ya Sepertinya kakinya tiga Sebenarnya pengaruhnya apa sih kaki tiga itu? Saya berkali-kali membahas di dalam tulisan saya bahwa kaki mempengaruhi hanya 5% Tapi ketika dia sudah berjumlah 3 Mapa jumlah pengaruh terhadap pertumbuhan ini menjadi 15% Atau pengaruh terhadap rasa buah dan sebagainya 15% Tapi pengaruh 15% ini mempengaruhi terhadap pertumbuhan yang lebih cepat Bahkan kalau kemaruh dia lebih cepat dalam pertumbuhan ini Ini luar biasa Karena apa? Seperti seorang pelari sprinter atau pelari cepat Star adalah yang utama Anda menang star Anda menang Dalam uji lari tersebut atau pertanyaan lari tersebut Ya Tapi luar biasanya ini yang pertama Yang kedua adalah Sirip Atau terbentuknya lancar bantang pokok dengan cabang ini 90 jajat Apa yang dimaksud? Apa pengaruhnya? Ini mempengaruhi daripada buah Atau kecepatan dalam buah Atau genjahnya berbuah Ya Ini luar biasa Ya Bisa cepat berbuah Atau Anda yang di rumah punya durian Tapi masih belum 90 jajat Atau masih 30 derajat 45 derajat Periksa di rumah Anda Kenapa durian saya 10 tahun kok gak berbuah-buah? Biasanya itu terlalu dekat dengan rumah Terlalu dekat dengan pohon lain Sehingga hanya di 40 45 Akhirnya gak berbuah kan? Ketika dia 90 derajat Berbuah Otomatis gitu Ya Merti? Paham? Ya Kebersihan lungkungan Juga mempengaruhi Dan lihat Ini Pupuk kandang Dikasihkan Dikasihkan Tidak ditaburkan Tapi dalam bentuk wadah Yang kemudian di lubang-lubang Supaya meresap terus Ya Itu ya Jadi memang ini luar biasa Saya menilai intensifikasi Atau Apa? Dalam perawatannya Yang maksimen Ya Udah gitu Sekarang kita Yang ketiga tadi ya Pupuk Pupuk Ketika saya mewancarai Secara langsung Out of the record Karena Memang apa Pemiliknya sedang bekerja Di Surabaya Pak Pokoknya Dia gak bisa ya Apa? Mewancara langsung kayak gini Itu memberi kenapa Saya bagaimana Cara pemupukan Dan ternyata Pemupukannya memang Ini apa Secara Pertahap Pada umur ini Sekian Apa? Dikasih pupuk Mulai satu tahun Mulai dikasih pupuk kimia Kayak NPK Apa? Berbuah NPK buah Itu artinya N dan P-nya yang tinggi Kadarnya Ya Sehingga Mulai merangsang Untuk berbuah Dan ketika umur ini Empat tahun Atau Tiga setengah tahun Sudah mulai Setelah bertahap Dikasih Pupuk berangsang Ya Pupuk berangsang Atau Kasakanlah Paklovitrasol Tapi dengan kadar Yang bertahap Sehingga Tidak Tidak Merusak Merusak Dari Dari Apa Durian ini Anda lihat Tujuknya Tidak Tidak menunjukkan Apa Kesakitan Atau Terusak Terbukti Bahwa Luar biasa Kuat Berhatikan Kalau gitu Durian-duri hitam Apalagi sebelumnya Sudah disuburkan dulu Atau sudah Subur kayak gini Terus Setelah Anda tahu Kayak gini Yang keempat adalah Suburnya tanaman Suburnya tanaman itu Apa sih Kenapa Saya menyebut Suburnya tanaman ini Mempengaruhi Karena terus terang Durian itu Satu buah durian itu Dicanggung oleh 70 daun Daun durian Kalau Ada 20 Yang saya perkarakan Berarti tinggal Ngalikan 70 Atau Misalnya Ini bertahap Misalnya Ada 10 Berarti ada Maaf ya Ada 700 daun Yang harus Ada disini Sehingga Tercakup lah Durian itu Atau durian itu Mampu Menjadi besar Mampu menjadi Macang secara sempurna Enggak maaf ya Enggak mengkal Mengkal itu Biasanya karena Memang daunnya kurang Kedua Karena NPK tidak dikasih Sehingga Kekurangan Zat di dalam Buah itu sendiri Ya Rahasia sudah saya Sampai Ada beberapa Saya lagi Tapi Hal-hal kecil Kayak misalnya Tadi saya bilang Kenapa sih 90 daun Bisa terjadi Karena Ketika dia kecil Ketika dia belum Sebesar ini Dikasih semacam Tarikan Ketangan Misalnya dengan beban Atau dengan langsung Ditarik Ini akan membentuk 90 jajat Jadi anda-anda yang di rumah Masih belum 90 jajat Mengganti usahakan Ya Ini kebung durian Duri hitam Yang luar biasa Dan kita akan melihat Yang lain Karena Terus terang Kalau anda melihat ini Ini mungkin Belum-belum Membuka Oh tidak Tapi coba Ayo kita lihat Ini durian Duitan Lihat Buahnya juga Pul Lihat Oke Sekarang anda lihat Di sana ada Pentil Anda lihat pentil Ya Oke Di bawahnya ada bunga Dan maaf Ini juga aja bunga Lihat Dan kedua Ada yang masih kecil Atau buah durian Masih kecil Lihat Ya Jadi ada empat tahap Empat tahap Yang luar biasa Dan Ini rahasia Yang Tadi saya bilang Bahwa Pemupukan Atau perangsangan Pak kepak luputra Selapun dilakukan Dengan cara tahap Bertahap itu Jadi Enggak Enggak sekaligus Dikasihkan Sesuai dengan dosis Sehingga maaf Akhirnya yang terlihat Adalah Buah bertahap Bunga Pentil Terus Apa Buah kecil Dan buah besar Yang sudah mau Matang Ya Tepat dasyatnya Rahasia ini Kalau sudah dibuka Kayak gini Kita akan tahu Kita akan mencontoh Ya Kita akan Apa Memberi Pada orang-orang lain Apa Memberi inspirasi Pada orang lain Untuk menanam Duri hitam Lebih Gasyat dari yang lain Maaf ya Mungkin dengan Musanggi Ternyata Lebih kuat Daunnya Dalam Maaf Dalam hal Perangsangan Pupuk Atau perangsangan Hormon Seperti Paklobutrasol Yang saya sebutkan Daun tidak Kelompok Kuat Lebih kuat Ya Jadi ini keunggulan Lain daripada Durian Oce Yang saya sebutkan Ya Ini durian Duri hitam Durian Oce Atau black Apa sih Keistimewaan Dari durian itu Nanti kita lihat Nanti bentar lagi kita lihat Kebetulan ada yang sudah jatuh Lihat Lihat Ada yang sudah jatuh Ya Nanti kita buktikan Kelebihan yang Diunggul-unggulkan Orang Kalau musangkin Itu terus terang Legitnya Lembutnya yang Buk Itu indah Kayak Es krim Sehingga meletup-letup Di Apa Di Apa Ujung Atau di Mulut kita Tapi yang ini Itu karena dia Balance Atau Apa namanya Pahit Sama Malis Itu bisa Seimbang Atau paling Dan itu jarang Ada di dalam Apa Jarang ada di Badi lokalan Atau di tanah air kita Maupun di luar Jarang Yang ada adalah Kalau enggak Pahit Ya kan Manis Atau lagi Bahkan durian Unggulan kita Kayak Kumbokarno itu Pahit Tapi lezer Maaf ya Agak kepahit Orang sampai Maaf Enggak suka Nah Tapi kita nanti Akan mencoba Gimana sih Sebenarnya durian ini Kita akan mencoba Rasanya Yuk Yuk Kita Tadi saya siapkan Pistelnya Ya Lihat Ini jelas Anda lihat Di ujung sini Ini jelas Ya Wih Luar biasa Luar biasa Ini menunjukkan Apa Bahwa Lihat Duri hitam Benar Ya Duri hitam Artinya Ujungnya itu Duri hitam Ini juga Oh enggak mas Lihat Biar Tidak tahu Duri hitam benar Dan ciri khas daunnya Juga harus disampaikan Lihat Lihat Ini Daun durian hitam Jadi sebelum Lihat 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 Sudah Benar Mari kita coba Saya itu Jarang buka Kayak gini Maaf Enggak sulit ya Karena ada Orang Enggak ya Enggak sulit ya Wih Lumayan Ini Ada mas Ada Wih Mas Maaf mas Ini Saya itu Jarang buka Gini Bisa mas Coba Jadi ini Yang Kalau mas Ceput sekali Ya Pernah buka Mantap Mantap Keren Ini Kayaknya Kita kan Kesini ya Kayaknya Udah jatuh Kemarin Tapi karena Di kebun Enggak ada Yang nunggu Mungkin Porsi warnanya Sudah Agak Agak pudar Tapi Luar biasa Luar biasa Lihat Luar biasa Akan kita Coba Tapi Kita Pecah lagi Mungkin Yang lain Yang bisa Menunjukkan Ini Ini Kayaknya Udah jatuh Kemarin Kita Lihat Keren 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 Kita Coba Mas Kita Coba Ini Durian Durian Jadi Jangan Kaget Kalau Nanti Kedap Pahit Tapi Pahit Seimbang Enggak Enggak Pahit Leder Kayak Maaf Kumbokarno Jalan Jalan Dari Ini Mas Tadi Tadi Jalan Nanti Coba Mas Lihat Rasanya Wah Itu Adik Sini Nanti Nanti Paling Tidak Kita Tahu Ini Kebetulan Ada Putranya Teman Saya Mungkin Nanti Bisa Membuktikan Pahit Karena Biasanya Anak Tidak Suka Pahit Kita Coba Yuk Kita Berjua Mas Ini Mas Ini Ternyata Satu Lihat Lihat Istimewa Istimewa Sekali Keren Keren Coba Lihat Nanti Adik Sama Saya Sama Sama Tidak Tanpa Biji Ini Coba Lihatkan Mas Tanpa Biji Kempet Kempet Kecil Saya Kesulitan Mencari Bijinya Belum Dimana Sebenarnya Durin Durin Hitam Artinya Dia Tidak Kalah Dengan Musantin Yang Kenal Kempet Ini Ternyata Kempet Gimana Dik Saya Coba Saya Dulu Pernah Menjelaskan Ada Pelapis Ini Masih Ada Pelapis Manis Ada Pahit Nya Juga Lu 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 Biasa Ya Suka Dik Artinya Ini Pak Yang Gak Begitu Banget Tapi Terakhirnya Bener Ada Baru Kali Ini Ngerasain Durian Gak Gini Artinya Enak Pernah Ngerasain Durian Misalnya Petro Atau Yang Montong Gimana Montong Berbanding Jauh Kalau Montong Biasanya Kadang Dapet Anyep Itu Biasanya Montong Kelemahan Montong Dan Ini Terlindungi Dia Kayak Menikmat Banget Itu Mas Bicinya Kecil Sekali Coba Mas Diletakkan Sini Kalau Lokal Mas Mungkin Mas Pernah Makan Durian Gunung Pati Atau Gunung Durian Sekitar Sini Ambar Rawal Kalau Musim Hujan Hanya Hanya Kalau Durian Lokal Tapi Alam Musim Kering Padahal Ini termasuk Udah Hujan Masih Nikmat Kayak Gini Enak Luar Biasa Mau Lagi Tapi Enak Apa Agak Baiknya Agak Baik Gitu Ya Suka Tapi Mau Lagi Agak Beli Mas Agak Agak Mulai Beli Tapi Tidak Apa Ini Memang Terkenal Dengan Durian Yang Pahit Dan Malis Begitu Begitu Balen Karena Balen Kadang-kadang Orang Yang Suka Manis Ya Kerasa Manis Orang Yang Suka Baik Ya Kerasa Baik Tapi Luar Biasa Ini Spesial Ini Durian Terenak Di Dunia Kalau Saya Bila Mengalahkan Musangkin Yang Selama Ini Menduduki Perenggik Pertama Terus Tapi Dengan Merasakan Ini Luar Biasa Makanya Inilah Rahasia Yang Saya Sebutkan Bahwa Pemukukan Atau Perawatan Yang Maksi Tidak Hanya Menjadikan Buah Begitu Luar Biasa Kayak Gini Tapi Rasanya Menjadi Luar Biasa Artinya Pahit Yang Katanya Balance Itu Pun Enggak Kerasa Banget Sehingga Anak Masih Suka Dengan Apa Kepahitannya Tidak Seperti Maaf Ya Bukar Yang Pahitnya Begitu Menyiksa Karena Pahit Kalau Ini Pahit Tapi Karena Tertutup Oleh Manisnya Menjadi Nikmat Ya Lihat Lihat Porsi Ancara Ini Dengan Maaf Ya Bicinya Yang Maaf Kempet Kayak Gini Ini Kenggulan Yang Luar Biasa Sekali Ya Sekali Lagi Kalau Ini Dikatakan Sebagian Terbaik Untuk Tahun 2018 Ini Saya Rekomendasikan Untuk Anda Dan Saya Mengakui Yang Terbaik Ya Dibanding Maaf Saking Yang Halus Seperti Ice Game Tapi Ini Benar Lembut Enak Lengket Bahkan Saya Mau Cepet Apa Minum Air Karena Saking Lengket Dan Nikmat Ini Tadi Rahasia Yang Sudah Saya Sampaikan Semoga Anda Paham Dengan Apa Yang Maksud Saya Perpaduan Rasa Perpaduan Dari Jumlah Buah Durian Yang Luar Biasa Perpaduan Antara Pertumbuhan Perpaduan Antara Step by step Dari Buahnya Sehingga Buahnya Tidak Hanya Satu Atau Sekali Panentos Habis Tapi Ada Buahnya Ada Pentilnya Ada Buah Kecilnya Sehingga Orang Tidak Langsung Habis Makan Tapi Bisa Bertahap Makan Ya Itu Nikmatnya Makan Durian Durian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh